Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara atau PT UN, Jakarta Timur mengabulkan permohonan gugatan sengketa ke pengurusan Partai Golkar. Sidang akan kembali digelar pekan depan dengan materi pembuktian. Dalam gugatan di PT UN Jakarta Timur, Majelis Hakim mengabulkan permohonan gugatan itu. Sidang yang dihadiri para pengurus Partai Golkar, Kubu Ical, menyambut gembira keputusan Majelis Hakim yang memutuskan gugatannya. Bahkan para simpatisan Partai Golkar sujud syukur di hadapan majelis. Majelis Hakim menyimpulkan dalam gugatan yang diajukan Kubu Ical untuk permohonan gugatan ke PT UN dikabulkan atas penundaan pelaksanaan ditetapkannya Partai Golkar Kubu Agung Laksono oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Launi. Sekian Partai Golkar Kubu Ical, Idrus Marham mengatakan, jika permohonan gugatan kubu Abu Rizal Bakri tidak dikabulkan, dikhawatirkan akan timbul gesekan dan konflik di tubuh Partai Golkar yang saat ini sedang dualisme kepemimpinan. Dan Alhamdulillah pada persidangan Majelis Hakim pada saat sekarang ini mengabulkan itu dan Majelis Hakim menetapkan penundaan pelaksanaan keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan pendaptaran kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Monas Ancol. Bahwa apabila ini tidak dilakukan penundaan, maka tentu akan memicu terjadinya masalah-masalah, gesekan-gesekan, bahkan terjadi konflik di dalam keluarga besar Partai Golkar. Terima kasih telah menonton!